Oke, teman-teman hari ini kita akan membahas chord minor 7 flat 5, jadi chord yang akan kita pakai untuk passing chord menuju chord minor. Ya, jadi saya akan jelasin dulu gimana bentuk minor 7 flat 5. Contoh C, berarti C minor 7 gimana? Kayak gini, C minor 7, kita pindahin flatnya ke atas, jadi kayak gini, G kan itu 5-nya, 5-nya kita turun ke bawah, jadi flat 5, C minor 7 flat 5. Atau bisa dengan cara lain, yaitu teman-teman mau bentuk C, berarti teman-teman cari minor 3-nya, berarti mana 3-nya itu E flat. E flat, bentuklah E flat minor ke bawah, kayak gini. Oke, kita ambil contoh, misalnya yang lain, F. F bisa dengan bentuk F minor 7, pindahin ke atas, C-nya 5-nya turunin jadi flat 5. Gitu, atau F minor 3-nya itu adalah A flat, A flat tau di atas, bentuk chord minor-nya A flat, ke bawah. Gitu, setelah teman-teman bisa, teman-teman cobain di 12 case-nya. Baik lagi. Nah, setelah teman-teman tahu caranya, lalu kita cobain aplikasi ke lagu, jadi gimana sih contohnya? Contoh dari C, teman-teman mau ke chord minor, yang bisa kita lakukan yaitu chord, misalnya A minor 6-nya ya. Nah, dari C ke minor cukup dengan ambil satunya yaitu C ya, kita bentuk chord minor yang tadi, fret 5. Naikin setengah, naikin setengah lagi. Jadi cuma 1, 2, 3, gitu. 1, 2, 3, lalu langsung ke minor. 1, 2, 3, gitu ya. Jadi, targetnya A minor, anggap aja A minor 6-nya, di C, berarti kita pakai C. Atau kita bisa ambil minor 3-nya, berarti minor 3-nya, ah itu si C. Kayak gitu. Contoh mau ke D minor sekarang. D minor ambil minor 3-nya siapa? F. F bentuklah chord minor 7-flat 5-nya. Naik ke atas, naik ke atas. Lalu ke D minor. Mainnya lebih cepat. Gitu. Kalau kita ambil konteks lagu, berarti kalau progresinya C ke A minor. Misalnya ke F, lalu ke G. Misalnya. Bisa pakai. Nah, jadi tipis. Tipis aja. Kalau misalnya yang mungkin lebih panjang, kita bisa kasih space. Jadi 1, 2, 3. Pada Tawang. Pada Tawang. Gitu. Lagi ya. Coba lagi ya. Pada Tawang. Oke. Pada Tawang. Kirinya saya pakai 4-3-2. Jadi lebih cepat pindahnya. Kanannya. Pakai jar yang sama. Nah, itu untuk chord minor. Berarti kalau misalnya kita ngomong chord minor, bisa ke D minor dong. D minor juga chord minor. Atau 2 minor-nya. Bisa. Berarti ambil minor third-nya, si F, bentuklah. Yang tadi. Itu. Misalnya kita pakai di lagu. Tepat hatiku. D minor kan. Nah, chord minor. Jadi kita bisa kasih di situ. Ya, gitu. Kasih lagi. Kasih lagi. Sekali lagi. Kayak gitu ya. Jadi mau kasih di A minor, D minor bisa. Yang penting ke chord minor. Kita cari minor third-nya. Udah deh. Kita kasih minor flat 5. Naik setengah, naik setengah. Oke, kita coba menunggu lagu lain ya. Misalnya kita main di G. Oke. Berarti misalnya kita ambil lagu. Seperti yang. Kita main di G ya. Lagu Seperti yang Rusa ya. Dukan G. Amino. Nah, kita bisa kasih di situ. Menuju Amino. Pakai yang tadi. Yang kita mainin. Yang di C ya. Gitu. Kalau kita pakai, jadi. Gitu. 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 Gitu ya. Gitu. berikan sini ke emino emino flat minor third nya bentuk chord minor seven flat nine nya oke nah disini ya jadi ketukannya bebas ya yang penting temen temen pake pake chord itu ya nah ke emino lagi chord minor lagi ya kita kasih lagi disini kita coba ya 사랑i kayak gitu mungkin pake contoh lain lagu lagi misalnya pake lagu bapak yang akal main di D ya gitu ya baik lagi jangan dipake terlalu banyak jadi ini untuk mungkin sebagian aja jangan semuanya ya kita ambil contoh di D berarti nah ke B minor kita nah berarti sebelum B minor ambil minor third nya si D bentuk chord minor seven flat five naik setengah naik setengah naik setengah jadi gitu kasih lagi misalnya disini ya nah ke emino kasih emino berarti kita kasih minor third nya si G bentuk berarti G kita ambil minor third nya berarti si E flat berarti kita bentuk minor third nya di atas gitu ya oke berarti kita cari lagi ya masih lagi nah itu banyak chord minor nya ya disini kesini juga nah kalau mau dipake semuanya ya saya coba ya gitu oke semoga teman-teman belajar banyak dari passing chord ini semoga bisa dipake juga jadi sesuai selera masing-masing mau kapan dimasukin yang pasti itu menuju minor chord ya oke semoga teman-teman belajar banyak jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like komen dan subscribe untuk video-video tutorial berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati